Saudara Direkturat Reskrimsus Polda Bungkulu pastikan jika isu dugaan penimbunan BBM subsidi beberapa waktu lalu yang diindikasikan dijual ke perusahaan tidak benar. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda Bungkulu Kombes Pol Arus Andi. Ia mengatakan untuk kasus dugaan penimbunan BBM subsidi yang diindikasikan dijual ke salah satu perusahaan tersebut tidak benar. Pasalnya dari hasil pemeriksaan dan di tempat penangkapan tidak ditemukan mengarah akan dijual ke salah satu perusahaan tersebut. Ia juga memastikan untuk kasus tersebut saat ini pihaknya masih melengkapi berkas perkara para tersangka sebelum dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Kasus BBM kemarin itu memang tersiar bahwasannya mengalir ke semua perusahaan. Tapi faktanya kita tangkap kemarin itu masih berada di lokasi atau di TKP. Jadi BBM itu belum bersalurkan kepada perusahaan yang selama ini dicurigai menerima bantuan-bantuan itu. Sebelumnya Direktura Reserse Kriminal Khusus Polda Bungkulu mengamankan 6 orang tersangka kecurangan pengisian BBM biosolar yang terdiri dari operator atau petugas pengisian di stasiun pengisian bahan bakar SPBU serta beberapa orang sopir mobil yang diduga melakukan kecurangan dalam pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar dengan barang bukti berjumlah 1,3 ton BBM jenis biosolar. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Terima kasih.